Halo, Tolovers! Dalam hal penanggulangan bencana, setiap negara tentu saja memiliki satuan pemadam kebakaran yang menjadi pasukan yang bertugas menaklukkan si jago merah. Selain para penakluk api dibekali dengan kemampuan khusus, mobil yang digunakan dalam bertugas ternyata menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diketahui orang. Penasaran seperti apa? Dalam segmen kali ini, Auto Populer bakal menyajikan video mengenai fakta dibalik mobil pemadam kebakaran. Tonton sampai habis ya! Fakta yang pertama kita mulai dari jenis armada yang biasa digunakan oleh pemadam kebakaran, menyesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Untuk kendaraan ini sih biasa disebut dengan light fire tender. Mobil ini memiliki ukuran yang sangat ringkas, oleh karena itu biasa digunakan di lokasi padat penduduk dengan kapasitas penampungan air hingga 1.500 liter. Kalau yang ini sih disebut fire tender. Dari dimensinya jauh lebih besar ketimbang yang tadi, dan kerap difungsikan dalam menangani kebakaran berskala besar. Karena memiliki kapasitas tangki air mulai dari 6.000 liter hingga 10.000 liter, selain itu terkadang mobil ini memiliki bahan pemadam lain seperti foam sebanyak 60 liter. Walaupun di jenis kendaraan lain sudah ada foam tender truck, yang memang dikhususkan menyemprotkan bahan pemadam kebakaran jenis busa. Kalau yang ini bernama multi-agent fire tender. Jenis ini sendiri banyak digunakan oleh dinas pemadam kebakaran di Indonesia. Karena cukup efisien dan berfungsi ganda, bisa menyemprotkan air sekaligus dikombinasikan dengan busa khusus. Gak cukup sampai di situ aja, ada juga nih turntable tender. Mobil yang satu ini memiliki ukuran cukup besar juga, karena membawa tangga otomatis yang umumnya digunakan untuk mengevakuasi para korban di gedung tinggi yang dilalap si jago merah. Dan yang terakhir ada pump truck mobil. Jenis ini sendiri umumnya berukuran kecil, dan memiliki fungsi untuk membawa pompa. Selain itu, mobil pemadam jenis ini juga biasa membawa air tambahan, namun dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Fakta selanjutnya mengenai kapasitas muatan mobil pemadam nih. Biasanya saat bertugas, setiap mobil pemadam kebakaran memuat 4 hingga 8 orang petugas yang memiliki tugas masing-masing. Selain personil, tentu saja dalam setiap penugasan, hal yang gak boleh terlupakan oleh tim Damkar adalah soal peralatan yang siap sedia di dalam pemadam. Kita mulai dari selangnya dulu nih. Untuk jenis selang airnya sendiri ternyata bermacam-macam lho. Mulai dari fire hose red rubber yang terbuat dari material karet berkualitas tinggi dengan tingkat ketahanan menahan tekanan air mulai dari 18 bar hingga 20 bar. Sementara untuk panjangnya sendiri sih mulai dari 20 meter sampai 30 meter. Selain itu, ada juga selang pemadam kebakaran terbuat dari bahan kanvas. Untuk yang ini, tingkat ketahanan tekanan airnya hanya mencapai 13 bar hingga 17 bar. Satunya lagi ada selang yang terbuat dari material 100% polister staple dan polister filaments, di mana memiliki kekuatan menahan tekanan air hingga 13 bar. Selain selang, para petugas pemadam kebakaran juga harus membawa alat yang disebut machinocoupling, storage coupling, dan instantaneous coupling, di mana fungsi ketiganya merupakan penyambung antara selang untuk mengalirkan air. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan para petugas Damkar, tak lupa setiap personil juga dilengkapi dengan baju anti-api, masker respirator, tabung oksigen, helm, senter, dan peralatan evakuasi. Sekarang kita masuk ke dalam ruang kemudi mobil pemadam kebakaran nih. Secara keseluruhan, sangat berbeda ya dengan interior mobil pada umumnya, di mana fungsi dashboardnya sendiri dipenuhi dengan banyak tombol yang memiliki fungsi berbeda-beda. Selain itu, diameter setirnya pun cukup besar dan jog yang boleh dibilang standar-standar aja tuh. Selain memiliki kemampuan khusus untuk memadamkan api cemburu, eh maksudnya kebaran api, ternyata mobil pemadam kebakaran juga dibekali dengan jantung pacu luar biasa yang gak kalah dari mobil pada umumnya. Jika mengacu pada mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah Aceh melalui badan penanggulangan bencana daerah setempat, mobil bercasis Volvo ini dibekali dengan mesin berkapasitas 11.000 cc, dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 370 horsepower loh. Wah, boleh juga kan? Lalu mengapa mobil pemadam selalu identik dengan warna merah terkhusus di Indonesia sendiri? Usut punya usut, warna merah ternyata gak hanya melambangkan keberanian saja. Selain itu, warna merah juga secara psikologis membuat mobil damkar bisa mendapat prioritas di jalan raya oleh pengendara lainnya. Sementara di Australia sendiri alasan menggunakan warna merah pada mobil damkar yang dimiliki oleh pihak swasta, warna merah dipilih karena memiliki harga jual jauh lebih murah ketimbang warna cat lainnya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, gak semua negara menggunakan warna merah pada mobil pemadam kebakarannya. Misalnya nih, di Miami menggunakan warna hijau, Ohio sendiri memilih warna ungu, dan beda lagi di Afganistan yang memakai warna coklat muda. Nah, lalu bagaimana dengan harga jual mobil pemadam kebakaran itu sendiri? Ternyata mobil ini memiliki harga jual yang bervariatif lho tolaverse, menyesuaikan dengan kapasitas tangki masing-masing. Seperti halnya, untuk harga jual jenis fire truck dengan kapasitas tangki air 3.000-4.000 liter dijual dengan harga 1,5 miliar rupiah hingga 1,7 miliar rupiah. Sedangkan untuk dimensi yang sedikit besar yang mampu membawa air sebanyak 5.000-6.000 liter, dibanderol seharga 2 miliar rupiah. Tapi dikabarkan, mobil pemadam kebakaran yang dibeli pemerintah Provinsi Aceh yang katanya memiliki teknologi canggih tersebut mencapai 17 miliar rupiah. Namun untuk pembelian unit tersebut, diduga terjadi markup harga saat pembeliannya. Yaelah, kapan sih negara kita bisa maju? Kalau untuk keperluan penanggulangan bencana aja, duitnya masih dikorupsi. Oh iya, sekedar tambahan informasi juga nih, di zaman modern seperti sekarang dan dukungan perkembangan teknologi yang kian pesat, membuat seorang ilmuwan asal Rusia bernama Dahir Smenov telah merancang mobil konsep pemadam kebakaran di masa akan datang agar bisa mencapai di lokasi kebakaran dengan cepat tanpa takut terkena macet di jalan. Hasil mobil Damka rancangannya dapat melipat keempat rodanya dan menggantikan dengan dua roda seperti sepeda motor dengan ukuran jauh lebih tinggi dari kendaraan lain. Gak sebatas itu aja, armada yang direncanakan akan diproduksi pada tahun 2037 itu juga dilengkapi pesawat drone yang memudahkan regu pemadam untuk memadamkan kebakaran api. Wah, semoga bisa terrealisasi buat masa depan ya. Amin.